Kedipaten Pakualaman Yogyakarta merayakan Wiosan Dalem atau ulang tahun ke-59 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo KGPA Pakualam 10 di Puro Pakualaman Jumat pagi. Sejumlah tamu undangan dari kerajaan turut hadir dalam pesta ulang tahun tersebut. Dalam Wiosan Dalem kali ini, para tamu undangan disuguhi sejumlah tarian dan uborampe sesaji hajat dalam. Tiga tarian ditampilkan antara lain Bedoyo Srika Wuryan, Beksan Pituturjati, dan Beksan Bondoboyo. Panetia Wiosan Dalem, KRT Radio Wisroyo mengatakan, Di hari ulang tahun ke-59 ini, KGPA Pakualam ke-10 ingin memberikan pesan kepada masyarakat melalui beksan atau tarian. Dalam menghadapi kondisi bangsa saat ini dengan memberikan petuah Jawa seperti Ojo Dume, Prasojo, dan Waspodo. Tinggalan wiosan dalam KGPA Pakualam ke-10 ini yang bertempatan dengan Yuswo 59 tahun, tahun Jawa. Kegiatannya adalah seperti kegiatan setiap tahun dilakukan untuk manganyubagyo kelahiran dalam hitungan Jawa. Namun pada tahun ini yang spesifik adalah bahwa beliau sebagai pengembang kebudayaan ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa nilai-nilai budaya, bentuk-bentuk budaya itu bisa disampaikan dalam bentuk apapun. Dan juga dalam hal ini beliau ingin memberikan pitutur kepada masyarakat. Pitutur adalah semacam petuah, petuah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dalam tinggalan wiosan dalam tersebut, KGPA Pakualam ke-10 juga memberikan 19 gelar bagi abdi dalam Pura Pakualaman berupa kenaikan pangkat dan penganugerahan gelar pangkat kepada masyarakat. Satu yang menjadi perhatian banyak tamu undangan dalam acara wiosan dalam Pakualam ke-10 adalah penampilan tari atau beksan pitutur jati. Tarian yang hanya dipentaskan secara khusus untuk acara tertentu di Pura Pakualaman. Beksan pitutur jati ini diciptakan pada masa Pakualam ke-9. Dibawakan oleh tujuh penari yang dinilai memiliki sifat sebagai begawan atau sosok orang pintar. Dan untuk kali ini, beksan pitutur jati dibawakan oleh tujuh profesor dari berbagai perguruan tinggi. Tarian ini dibawakan tiga penari putra dan empat penari putri yang disimbolkan memiliki pesan bijak berupa pitutur berarti ajaran atau nasihat. Sementara pitutur jati dimaknai sebagai ajaran tentang kesungguhan hati, sikap, dan perilaku. Untuk tinggal yang dalam seperti ulang tahunnya Raja, Pura Pakualaman gitu, tertentu tidak setiap saat. Akan memang khusus gitu ya? Khususus, khusus karena ini memang hasil rekonstruksi Pak Hermin itu. Perasaannya seperti apa, Pak Pura Pakualaman? Rasanya seperti menyatu, seperti bagaimana kita merenungkan sesuatu ajaran-ajaran yang namanya pitutur itu. Kan penting sekarang kan orang jarang dengar pitutur gitu. Ngomongnya dengar hatinya sendiri. Kita harus bercermin, berkaca kepada pitutur itu.